Salam Persaudaran dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerong Kami menyapamu semua dalam senandung ucap Salam dalam Sang Sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 7 Desember 2021 Selasa Pekan Kedua Advent Disusun oleh Frater Inofono SVD Dan dibawakan oleh Frater Fidelain SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Matius Bab 18 ayat 12 sampai 14 Bagaimana pendapatmu Jika seorang mempunyai 100 ekor domba Dan seekor diantaranya sesat Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan Dan pergi mencari yang sesat itu Dan aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya Lebih besar kegembiraannya Atas yang seekor itu Daripada atas yang ke 99 ekor Yang tidak sesat Demikian juga Bapamu yang di surga Tidak menghendaki Supaya seorang pun Dari anak-anak ini Hilang Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu Saudara saudari Pencinta sang sabda Yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini Berjudul Menjadi gembala baik Bagi sesama Perumpamaan tentang domba Sudah seringkali kita dengar Istilah domba adalah istilah yang khas Yang digunakan dalam kitab suci Mengapa domba yang dipakai Dalam perumpamaan ini Domba adalah binatang Yang mudah sekali tersesat Terpisah dari kawanan Sebab mereka selalu menunduk Saat merumput Hal inilah yang memungkinkan domba Dapat saja terpisah dari kawanannya Oleh karena itu Peran seorang gembala Sangatlah penting Tanpa kita sadari Dalam kehidupan sehari-hari Terkadang Kita menjadi seperti domba Kita mudah tersesat Ada satu situasi Dimana kita merasa sendiri Diasingkan dari orang lain Ada pula saat Dimana kita Berada sebagai kawanan besar Memiliki banyak sahabat Dan dapat bertindak solider Dengan sesama Sebagai satu kawanan Namun meskipun demikian Hal yang disayangkan Adalah bahwa Terkadang pula Dalam satu kawanan itu Kita justru tidak bersindar Solider dengan sesama Kita memilih berdiam Dan bersembunyi Di balik kerumunan masa Daripada tergerak Untuk membantu Saudara-saudari kita Yang mengalami Kesusahan Dalam hidup Pencinta Pencinta sang sabda Yang terkasih Kita mesti ingat Bahwa kita tidak hidup sendirian Kita selalu hidup Berdampingan dengan orang lain Dalam persekutuan Sebagai umat Allah Oleh karena itu Kita juga mempunyai Tanggung jawab Untuk membantu Saudara-saudari kita Yang mengalami Kesusahan Dalam hidupnya Dengan itu Kita menjadi gembala Yang baik Bagi sesama kita Dan membawa orang lain Kepada Keselamatan Tuhan Yesus Bantulah kami Untuk menjadi gembala Yang solider Terhadap Sesama kami Amin Sahabat-sahabat Pencinta sang sabda Kita baru saja Mendengar bacaan injil Dan renungan Edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Semoga sang sabda Menjiwai seluruh Pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan memberkati Kita sekalian Amin Mari dengarkan Sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminari Leda Lero Dot oajian Orang Pupu Sampai hujan Buang biju Subah tunggu Bagusi Mari batuk silam Dengan air kasih Supaya Bapu Bapu Banyak Biar Injil Tuhan Selalu Menyala Di tanah Gunung Enggara Terima kasih telah menonton